Saya tahu banyak member-member kaskus yang ngasihkan berpasal. Kan apa, kayak gimana, kayak gitu. Ada pasalnya, ada gininya. Ya gak apa-apa lah, saya rela kok di pejara, asal orang tua saya sembuh. 13 Maret 2013 lalu, Fahmi masih yakin usahanya akan membuahkan hasil. Beberapa hari sebelumnya, melalui sebuah situs sosial media, pemuda ini menawarkan untuk menjual salah satu ginjalnya. Tujuannya, untuk membantu biaya pengobatan ayahnya. Usaha Fahmi ini, mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat. Pernyataan simpati berdatangan, namun begitu pula dengan anggapan miring. Fahmi pun pada akhirnya memburungkan niatnya untuk menjual ginjalnya. Terlepas dari soal motivasi Fahmi, peran media sosial turut membuat kisah Fahmi melangit. Sebelum Fahmi, kita pernah melihat betapa ampuh media sosial untuk menjadi katalisator yang baik. Dulu pernah ada koin untuk perita dan koin untuk bilkis, yang juga digagas melalui sosial media, dan berhasil mempengaruhi banyak orang untuk membantu. Kenyataannya, media sosial pun punya habitnya tersendiri. Fahidahnya banyak, namun efek buruknya pun tidak sedikit. Media sosial membuat jarak antar pengguna tidak ada, sehingga dengan kecepatan cahaya, informasi bisa sampai ke pengguna media sosial lain tanpa filter. Dua hal ya, satu sebenarnya adalah kesadaran dari pengguna itu sendiri. Tentunya ada hal yang kita harus sadar juga resiko semua informasi yang kita postingkan di internet ini bisa di, akan bisa diakses oleh sekian ratus ribu orang, bahkan sejutaan orang gitu. Jadi hati-hati terhadap apa informasi yang kita postingkan. Dari yang halnya sangat sederhana, sehingga yang kita pikir ini cuma main-main doang. Karena ini, pada teori, secara teorinya, dan secara prakteknya, ini bisa diakses oleh jutaan orang gitu. Jadi beda dengan medium percakapan biasa gitu. Kita pikir, kita coba juga bercakap-cakap di internet, tapi ternyata percakapan itu tiba-tiba bisa diambil dan diolah oleh orang lain. Ruang yang nyaris tanpa spasi ini membuat para pengguna media sosial harus cerdas dalam menyampaikan dan menerima informasi. Karena realitas hidup yang sebenarnya seringkali tidak semudah menekan tombol klik di mouse.